Intro Mewakili Bupati Minahasa, Asisten Satu Bidang Pemerintahan dan Kesra Setdakab Minahasa, Dr. Deni Mangala MSI, memimpin upacara pelepasan jenajah Almarhum Hukum Tua Makalisung, Kejamatan Kombi, Pit Senduk, menuju pemakaman. Upacara pelepasan jenajah Almarhum Hukum Tua Makalisung digelar di halaman rumah duka, diikuti oleh seluruh hukum tua sekejamatan Kombi, jajaran pemerintah kejamatan Kombi, dan jajaran pemerintah desa Makalisung. Atas nama Bupati dan Wakil Bupati Minahasa, serta segenap jajaran pemerintahan kebupaten Minahasa, Asisten Satu Deni Mangala menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya hukum tua desa Makalisung. Dan kami itu tentu, saya atas nama seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Minahasa, dimana kuntu adalah bagian di dalamnya termasuk ibu, merupakan salah seorang abdi negara juga di Kabupaten Minahasa. Atas nama Bupati Minahasa, Bapak Insinyur Royke Oktavian Roring MSI, bersama keluarga Roring Lumanao, dan Wakil Bupati Minahasa, dan Wakil Bupati Minahasa, Bapak Robi Dodokambe SSI, bersama keluarga Dodokambe Lengkung, serta seluruh jajaran, termasuk 227 kepala desa, 43 lura, menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas kepergian rekan kerja, Dalam kesempatan tersebut, pemerintah Kabupaten Minahasa menyerahkan santunan dana duka sebesar 2.500.000 rupiah, dan santunan BPJS ketenaga kerjaan sebesar 20 juta rupiah kepada keluarga yang berduka. Hadir dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas PMPD Kabupaten Minahasa, Jeffrey Sayung, Kabak Huma Setdakap Minahasa, Diteranus MoDL Pangerapan MAP, Camat Kombi, dan seluruh hukum tua sekecamatan Kombi. Terima kasih telah menonton!